Si Etta orang Cikurutuk, kena gitunya, aku langsung siat, 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 wawang! Cinta yang selalu kau tawarkan, tak pernah ku pedulikan. Eh, langsung aja digeser-geser tentang pertanyaan tadi kan. Alhamdulillah, pertanyaannya. Pertanyaan balik lagi kita punya. Ceritanya lucu, jadi lagi, ya namanya juga anak muda menurutnya. Cie, masih muda ya. Denny Jo disini Joker, selamat datang kembali di Galeri Denny Jo. Yeay! Aku senang, aku senang, aku senang. Aku membuat teman aku lagi. Aku ada lagi, hahaha dari Dotman Channel, hahaha. He, masuk Youtube. Yeay! Nah, Joker, luar biasanya hari ini kita kedatangan seorang penyanyi yang luar biasa. Suaranya... Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tengwakan ngahuleng, tengwakan ngahuleng, santai. Dan aku sedikit minor. Kenapa? Kalian kayaknya sudah ada komunikasi sebelumnya mau ketemu ya? Enggak. Kenapa aku dikompakan gitu baju anda? Enggak, memang kita mah satu hati. Satu hati, satu jiwa. Aku kan jadi minder cuma kalau bilang, aku kan bisa bawa serbet. Hahaha. Di kotak-kotak di bumi. Di bumi. Di bumi ibi ayana eten, di kotak-kotak. Jokers, kalau kalian lihat wajahnya ini pasti sudah nggak asing lagi. Sekarang asing. Sekarang asing. Sekarang karena sudah beda tampilan. Jadi ketika aku baru sampai goh duduk di rumah gitu ya. Tiba-tiba sudah di telepon. Ada si Iye. Cuma gitu. Ada si Iye. Ada si Iye. Si Etta orang Cikurutu. Tidak gitunya, aku langsung siit 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 siit. Dari Sukajadi, Kadiyote ke Denai KVT nya. Siit. Langsung. Sampai saya tuh di jalan tuh terngiang-ngiang lagunya. Pasti, pasti. Tapi begitu melihat. Kasih lain. Iya. Cuma menikah Lispi. Tidak, 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 tidak. Tapi benar, benar. Joe itu dulu ngidolain dia. Betul. Dengan rambutnya yang... Bob apa adanya. Bob apa adanya. Belah tengah. Disebut keriting basah hentuk. Oh betul. Disebut keriting lurus hentuk. Dan emang trennya saat itu begitu. Saya itu ketemu antara tahun 96, 97, 98. Sekolah itu orang Cikurutu. Inilah dia Adi Anadi. Yeay. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Kamana Wai. Kamana Wai. Ah ya kita tadi. Tapi apa namanya. Kalau gak denger suaranya gitu. Aduh kayaknya dari bedalah. Kalau yang nyanyi instan sama yang sudah dari jeruk sininya suaranya sudah bagus. Sudah dari. Ah ya di dia. Segera itu kuat gak sudah. Wuuuh itu masalah oktav. Namun di karaoke masalah 88 gitu. Kayaknya suaranya masih enak loh. Jokers kita flashback ya. Bahwa yang Dianadi ini. Memang. Dulu itu. Terkenal banget. Atau hits banget. Makanya. Hari ini. Kita masuk di. Galeri Denijo. Tentunya di pernah kenal artis. Kita pernah kenal dia. Apalagi Dodi ya. Ya. Karena saya pernah. Secara tidak sengaja. Karena Dodi kerja di radio saat itu. Dan pada saat itu. Dia ini. Memang lagi hits-hitsnya. Wow. Kemudian. Ceritakan. Ceritakan. Kamu terceritakan. Dan. Sedikit bocoran ya. Saat 90-an itu. Adalah. Masa kejayaannya Lady Rockern. Betul. Ya kan. Kita tahulah ya. Lady Rockern. Lalu kita kemarin ngobrol kan. Ya. Mas Sandi. Dan beliau juga kenal banget. Dengan Teh Mel. Ya. Yang pisah. Yang Teh Mel mah. Ceranya. Gitu. Cuman. Lagunya itu. Aku ingat gini. Aduh. Ganteng. Ganteng. Jadi aku tuh. Apa namanya. Jadi langsung hilang. Aku tuh sempat. Tadi dari rumah. Kak Dia itu langsung. Langsung. Nginget-inget. Gitar. Bersenang dong. Bersenang dong. Gitu nya. Cuman yang disesalkan itu. Dia itu ujuk-ujuknya. Kemana. Gitu loh. Iya ya. Padahal. Kalo. Kalo dia masih tetep eksis. Saat itu. Ya. Jamannya seambun teki. Oh. Ya bener-bener. Dan emang. Beliau katanya sih. Dengar-dengar juga. Sering ke luar negeri. Ya. Asia Tenggara ya. Kita aja ngobrol sekarang. Ceritakan nih kamu. Oh tidak. Kegiatan kamu. Dari dulu ke sekarang ini. Apa yang bedanya. Jadi. Yang di sebelah saya. Dulu namanya Kang Oce. Aduh ya Allah. Soksa Hano Emud. Bener-bener. Ari kamu. Soksa Hano. Kalau yang sering nonton TV. Tanya. Ini yang layar di layar TV setiap saat. Aduh. Ngabisin panggung orang. Aduh. Sengaja kamu. Aduh. Sengaja kamu. Kita akan kita interogasi. Dan kita simpen di tengah. Oh. Aku masih inget lagunya. Se-terlanjut. Pilih jalan sendiri. Sengaja yang selalu kau tawarkan. Tak pernah kupedulikan. Eh. Langsung lihat. Tangan aku muringka. Hahaha. Iya beneran. Tidak mohon. Tidak mohon. Amin udah tiris. Jadi muringka. Langsung ya Allah. Aku langsung muringka. Karena saat itu aku pernah berkotar. Penehatan pada masa lajang ya. Ya. Sekarang juga lajang. Hahaha. Sekarang juga lajang tapi jalan. Hahaha. Tapi kan aku pikir gini. Saat itu teh sedang jaya-jayanya. Ya. Saat itu tuh dimana semua orang tertuju pada dirinya. Saat dimana semua orang ketika mendengarkan radio teh. Iya tuh langsung ada yang muringkak seperti saya. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang langsung jatuh cinta dengan suaranya. Ada yang pingsan gak? Kan saya gak dengerin radio tuh gak tau kalau pingsan. Ada pingsan tiga orang. Bunuh diri. Bunuh diri empat orang. Keguguran. Keguguran dua orang. Patah tulang. Itu kecerahan lalu. Ya nanti. Dulu mengawali karir itu usia berapa? Alah. Dulu mengawali karir itu SMP kelas tiga. SMP kelas tiga. Iya. Tapi waktu itu memang belum sama label. Hanya apa namanya. Ikut nyanyi gitu. Ikut lomba gitu. Ikut lomba atau ikut nyanyi langsung manggung? Langsung manggung. Oh langsung manggung. Dan langsung manggung. Oh iya jadi klarifikasi disini langsung manggung guys. Keren. Hanya di galeri Denny Jodho dong. Jujur-jujurlah. Dia langsung manggung. Tapi waktu itu memang ada yang ngomong. Gatanya ini lomba apa, lomba apa. Asah tentang ngiringan lomba. Pernah ngiringan tapi eleh. Kayak begini aja. Salah juri kayaknya. Salah kabel. Jurinya Budi kayaknya ya. Budok dikit gitu ya. Orang ngomong aja kayak begini. Dia ketakuan yang suaranya enak mah. Ngomong aja sudah hal limpuh. Gak usah pakai mic oge ya. Gak usah. Tapi kan, kalau jaman itu beda dengan jaman sekarang yang begitu instan untuk menjadi orang terkenal Kan juga melalui proses yang cukup berat gitu ya. Iya betul. Berat banget. Berat banget. Karena waktu itu kan masih kecil, masih culun, masih cupu, masih rambut belah tengah, hidden Ada yang ngerti hidden enggak sih. Ingin kan ditonton seluruhan dunia. Nah disini kan ada subtitle? No ada subtitle? Ohannya tekst yang ada.. Oh oke, kan kita ditonton seluruh dunia ya. Iya, jadi pada saat itu hal yang terberatnya adalah menggunakan nama besar legend Indonesia gitu. Jadi kayak ada beban berat di punggung gitu ya, kayaknya teh? Sangat, tapi... Punggung mah itu di punggung, di punggung, di punggung, di punggung kan kiepisan, kiepisan gitu. Iya, tapi waktu itu kan memang label yang menginginkannya. Tapi kan kalau zaman dulu netizen tidak sesadih sekarang kan. Kalau dulu mah kita mah, maaf ya saya sebagai pengamat yang saat itu ada di sana, enjoy. Bijak-bijak aja gitu. Tapi Diana sendiri merasa berat banget, berat atau sedang-sedang aja waktu itu? Baget. Banget. Berat banget lah. Dari sisi? Karena kan memang kalau posisi Diana waktu itu kan dikontrak dengan label. Oke. Setelah dikontrak pasti, ya Kang Jo, semuanya juga pasti tau lah. Kita mesti mengikutin rules gitu kan. Jadi menggunakan nama itu, ya sangat berat sekali karena tidak menjadi diri sendiri gitu. Siapa sih nama siapa sih itu? Ini orang Cikurutuk ya. Orang Cicalengka. Serius? Serius? Oh, itu kalau boleh tau pakai nama itu untuk berapa lama sih? Saya itu dikontrak itu 8 tahun berarti. Tapi selama 8 tahun itu, Alhamdulillah ada album solo itu ada 6, 7, 8. 6, 7, 8 gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Hanya ngingetin Jokers. Namanya aja. Namanya aja? Kamu itu siapa? Jokers ini... Ada di bawah sini. Ini hanya ngingetin Jokers. Tidak ada di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. Hanya di Galeri Denny Jok. Kita ngingetin bahwa dia cukup terbebani dengan nama besar itu. Tapi luar biasa prestasinya. Amin. Sudah dicetak Dian ya. Dian ini. Kita hanya ngingetin. Iya, kurang lebih 10 album. Ada featuring dengan Almarhum Kang Didi Dore. Ya. Ada featuring dengan Tommy J. Bisa. Wow. Kemudian ada bikin album bestseller. Laku-laku artis top Indonesia. Gitu. Dan Alhamdulillah sampai keluar juga. Gitu. Tuh, beda. Galeri Denny Jok dengan Dortman Channel. Tepukannya beda. Oh iya. Sambil minum. Sambil minum ya. Oh iya. Kebetulan memang ini suasananya enak banget. In banget ya. Kita lagi berada di Denai Cafe. Iya. Ini salah satu tempat untuk nongkrong di kawasan. Ini adalah tempat di mana kita cooling down. Seharian habis kerja nongkrong di sini. Kalau misalnya ribut rumah tangga bisa disini. Diputusin pacar biar cooling down ketemu kita di sini. Iya. Mangga di Tampi. Saya kali ini minum bandreknya Denai Cafe. Denai Cafe. Makanan. Sok mengenai. Ini makanan dan minumannya di Denai itu luar biasa enak-enak. Dan murah-murah. Murah. Saya sempat kaget begitu pas lihat bilnya ya. Itu serius kita seharian di sini. Ah di gratisnya ya. Ah di gratisnya. Ah di gratisnya. Gak. Utupkan. Utupkan. Ya Allah. Itu lorah kita di... Neng sok cobi aneng. Lorah kita di kirim sama owner ya. Ayo neng cobi aneng. Puyem. Kita mau ngobrol aja. Puyem. Dirimu dong ya. Iya Puyem Puan. Pak. Ini te favorit aku salah satunya orang Sunda sejati. Alhamdulillah. Tidak. Sebenarnya dia mah... Memang keliatan mukanya Sunda banget. Bener. Mukanya Sunda banget. Tapi kalau logat mah gak terlalu Sunda neng kamu teh. Masa sih? Masa sih? Gak keliatan. Ada darah lain selain Sunda misalnya bolehlah seperti saya menado gitu. Oh ya? Darah lain gak? Darah lain. Selain Sunda. Selain Sunda ya. Harus disebutin di sini bahaya ya kak Dugusti dikorek habis. Oh ada. Aduh dikorek habis aduh. Ih ada kita mah bukan ngorek kita mah ngobrol. Ngobrol ne. Saya orang Jawa. Tapi asa kakorek HTT kakakaya. Kakorek ya Allah musti. Dini Jo asli mana? Garut. Aku asli Manado. Dirimu? Sami aku juga tiga. Gimana Garut? Balik lagi dong kalau gak salah tadi. Kayaknya kita tuh sengaja digeser-geser. So kayo. So. Pertanyaan. Balik lagi kita punya pertanyaan. Tadi yang Jawa lontarkan itu tadi apa pertanyaannya coba? Namina Saha. Namina Saha. Jadi Kapung Kurta Namina Saha. So. Jadi dulu tuh namanya siapa? Tolong diterjemahkan ya editor ya. Di sini dengan jelas, dengan berbahasa Indonesia yang baik. Tapi ini nama dia ini memang juga besar. Besar. Memang membayangi yang aslinya. Itu dia. Ketika saya mendengar suaranya. Ketika saya bertemu orangnya saat itu. Yang saya pikirkan adalah orang ini berada di tempat yang tidak tepat. Karena bener. Aku tadi ngomong sama Dini Jo. Waktu pas gue ketemu. Aduh lebar disana buat kalau warna ayunan. Bukan nanti. Tapi kenapa nggak kemarin? Iya sempet vakum. Nah aku bilang teh. Iya setelah menggunakan nama besar itu. Vakum kurang lebih 10 tahun. Tapi yang namanya penyanyi kan esmosi jiwa ya. Jiwanya ya. Terpanggil lagi. Patientnya ada dinyanyi jadi terpanggil lagi. Tapi waktu itu juga vakum. Vakum bukan berarti vakum tidak menyanyi. Vakumnya. Vakum tidak bikin single atau album. Tapi manggung masih off air masih. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu artinya berarti. Pangen soalnya kalau nggak nyanyi teh. Masih lah. Dianadi ini tetap produktif ya. Ya. Di sela-selah vakumnya saja masih tetap manggung. Main mau syuting main. Masih tetap nyanyi. Syum mainnya ya teh. Ya Allah. Kalau sekarang dia namanya kan Diana D. Sama seperti aku. Kita kegetesok siapa namanya. Double D kan. Aku kan Do D. Dia Diana D kan. Mirip kan. Ini juga D. Berarti kita triple D. Oh bener ya? Serius? Triple D. Yeay. Mudah-mudahan tayangan ini jadi D. Amin. Dan ada di Denai Coffee. Di Denai Coffee. Denai Coffee. Denai Coffee. Kita kok nggak satu kan. Serba tidak kebetulan. Tapi luar biasa. Deni. Diana. Dodi. Denai. Astagwajib tanpa DI. Aku bareng. Aduh ya Allah. Luar biasa loh. Dulu itu. Inisial Biau itu. D.A. Ya D.A. 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 Tapi bukan. Nggak enak-enak nih ya? Bukan. 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 Nggak habis gitu Neng. Bisa di stiit. Kita tidak ada tatit-tatit. Ini kan natural. Itu aja. Tapi Diana. Kalau kita bicara produktivitas tadi. Sekarang kamu sudah mulai lagi bikin karya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 2018. Karena udah pangen berot gitu. Mulai berkarir lagi. Mengeluarkan single. Tapi nggak di Indonesia. Wow. Kenapa sudah benci dengan Indonesia? Itu i. Enggak. Dua. Kenapa sudah kesal dengan netizen? Ari kesel, Mak. Ya sudah. Tuhan saja. Mau apa lagi? Berarti ada proses kan. Tiba-tiba bisa langsung tidak di Indonesia itu kan? Di mana itu? Ada proses di Malaysia. Oh Malaysia. Karena pasarannya memang lagu itu cocok dengan di sana? Atau yang begitu sampai di sana baru dapat lagu? Enggak. Sebenarnya lagu sudah ada. Cuma karena waktu itu ada kerjasama production house sendiri dengan production house yang temen lah gitu. Jadi coba-cuma di sana sampai TV, radio, segala macam 2018. Terus kemudian Alhamdulillah kerjasama dengan musisi di sana sampai keluarin single lagi. Jadi yang pertama merindumu. 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 Enakkan ngerasapnya. Jadi itu ada dua versi waktu itu. Untuk versi di Malaysia. Sama kita bikin lagi di Indonesia versi akustik. Jadi lebih termehek-mehek. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Terus kemudian kerjasama dengan musisi di Malaysia. Bikin single bisa pertama. Itu pun dengan dua bahasa. Oke. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu oleh artis sanga. Kemudian untuk versi Indonesia nya sama Diana gitu. Padahal Melayu sama Indonesia gak terlalu jauh ya. Tapi dibuat. Merindu. Ada ee gitu. Oke lanjut dari Malaysia terus. Terus kemudian ayanaun etab ya. Sampai di Malaysia. Sampai di Malaysia ya toke. Kela itu orang-orang syuting itu di hutan. Di pegunungan. Ayalah ucing ngelewat. Ayalah suara toke. Itulah the night. Natural banget ya. Natural banget. Dari Malaysia terus. Dari Malaysia terus. Kemudian. Nah 2019 mulai di Indonesia lagi. Keluarin single lagi. Cinta di hatiku. Cinta di hatiku. Eh sahabat dulu kali ya. Uloh nanya. Uloh nanya si teteh ini. Keluarin single lagi. Oh sahabat dulu. Sahabat sejati. Di akhir 2019. Nah itu genre nya beda tuh. Bukan slow rock. Tapi. Kalau dulu kan kental banget. Iya. Kalau itu rock dicampur sedikit EDM. Oh mengikuti perkembangan zaman ya. Iya lah. Tapi. Kan biar kita berada di sini saat ini. Betul. Yeay. Nah baru 2020 ya keluarin cinta di hatiku. Yang terbaru jokers. Cinta di hatiku. Cek youtube sih mbak ya. Dianadi. Dianadi. Dianadi juga punya channel youtube. Bisa langsung cek di channel youtube. Tinggal dicari aja. Dianadi apa di. Tadi kan aku cari ya. Dianadi. 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 Wah. Wah, abang. Oke. 2020 berarti sudah mengeluarkan single terbaru. Iya. Walaupun sebelumnya memang ada beberapa kolaborasi dengan. Salah satu band di Singapore. Terus kemudian rilis single dengan berbahasa Inggris. Ohh. Wah. Nah sekarang kalau kita bicara. Penampilan. Dianadi sekarang sudah berubah. Ke 180 derajat. Hehehe. 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 Sejak kapan itu Nek? Berhijab sejak 2015 Alhamdulillah Apa yang bisa membuat 2015 Dianadi memutuskan untuk menutup? Ya, itu kan ceritanya lucu, jadi lagi ya namanya juga anak muda menurutnya 2015, betul sangat muda sekarang Lagi ranum Lagi ranum Iya, disekolahkan sama mama langsung teh berangkat, berdoa gitu Jadi selama di sana pelajarannya banyak banget, perjuangan selama ini tuh apakah sia-sia atau banyak manfaatnya gitu Ternyata pada saat di depan, aduh jadi sepi Jadi cerita di sini ini mah curhat aslinya, belum pernah dimana-mana loh cerita ini loh Justru ini kita pengen dengar ceritanya langsung ya dari Dianna gitu Karena kan dari tadinya penampilannya mungkin tidak seperti ini, kemudian jadi seperti ini kan pasti ada cerita atau ada titik balik Dimana kamu harus berubah Ya, jadi sejujurnya begitu di rumah Allah di depan Ka'bah itu malunya malu banget selama ini ternyata saya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya dan sangat kecil sekali gitu Jadi ya orang lagi main, lagi seneng main kan, lagi seneng kongkow sekarang bahasanya kongkow kan ya Masih bisa lah kongkow Masih bisa Masih bisa Sudah lewat sudah Nongki-nongki kongkow gitu ya Sekarang mah gini kali club Oh, clubbing, ayaknya Ayak, 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 ayak Ya, disekolah kan, terus abis itu yaudah disana kayaknya berbalik banget gitu, berbalik banget dan merasa bahwa saya benar-benar kecil sekali selama ini saya sudah melakukan apa tuh kok kayaknya nol besar gitu loh Jadi malu dengan apa yang sudah berjalan, apa namanya, apa yang sudah dialami semasa hidup itu kayaknya kok nol besar banget gitu loh Jadi dari situ belajar untuk lebih memikirkan ke depan, ke akhirat Iya gitu Karena perjuangannya kan disana Amin Jadi perjuangannya itu kan kayak waktu, apa tuh kan ada ceritanya kalau Umar itu, dari Medina ke Mekah itu selama perjalanan ya Hanya beberapa jam tapi menahan untuk nggak ngomongin orang, untuk nggak kukulutus Menggerutu 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 Nah itu kan dari Cikurutu Terus nahan mata, tapi udah memang apa namanya, ya mungkin Diana terkenal kenadamnya banyak gitu ya Ini nggak ngomong, ini nggak denger, tapi mata hirup, mata masih hidup Jadi ada orang yang masih gini, katanya masih gitu kan udah kenadam gitu kan, terus kalau nggak kaki gitu kan Jadi wah udah pelajar, dari situ kan berat banget, hanya beberapa jam tapi kita bisa flashback ke masa lalu yang jauh gitu Jadi dari situ, ya udah bismillahirrahmanirrahim, setelah dari sini itu kan belajar berhijab pertama kali Terus kemudian pulang, alhamdulillah selamat pulang ke tanah air sampai saat ini, nggak dibetuk lagi Alhamdulillah Tapi kalau kita lihat sekarang hijabnya juga beda Keren banget Karena dengan berhijab, tidak berarti kehilangan fashionable Betul, betul, betul Kita bisa tetap fashionable walaupun tertutup Jangan lancaranya masing-masing, termasuk yang sudah Diana lakukan sekarang gitu Nah, tapi kan pada saat pulang, balik lagi ke dunia nyata, balik lagi ke rutinitas Kembali lagi ke asalmu, asal bahwa Diana D adalah seorang performer, seorang penyanyi Merasa ragu nggak? Nggak Yakin ya begitu? Yakin Sangat yakin Sangat yakin Karena belajar bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Itu benar Jadi, kalau memang hati sudah bulat, jalankan saja segala sesuatunya pasti akan auto ikutin gitu Gue setuju Seperti hanya hari ini, gue udah dapat berkahnya berkali-kali Gue bisa ketemu Diana Nadi, kan juga kita habis syuting juga Jokers dapat keuntungan, eh keberuntungan tadi Dan malamnya bisa ketemu Diana tanpa disangka, tanpa diduga Allah Terima kasih, Bang Amin, amin, amin Sami-sami, padahal Diana tadi bilangnya sombong Bukiya sombong Sekarang kan kelihatan begini, kita ngobrol beberapa menit ini aja, mana ada kelihatan sombong Ya bener, kayaknya cokokan gue deh Sombong, gak pernah mau ditemuin, padahal bukan apa-apa gitu Apa namanya, namanya perjalanan hidup itu kan kita harus bisa saling menjaga Terutama jaga hati gitu Nah Dan pulang dari sana juga belajar untuk menutup diri untuk hal-hal yang awalnya memang sering didengar Lama-lama, ngapain ya saya dengerin yang negatif-negatif kan bisa bikin aura kita lebih negatif Ya, tidak bermanfaat Enggak bermanfaat sama sekali Jadi pada saat pulang itu bener-bener aura negatif itu pelan-pelan Memang proses ya, tapi karena yakin jadi langsung berbalik aja Pada saat sebelum berangkat, berangkat dan pulang dengan penampilan baru Setelah berjalan, pada saat show pertama dengan hijab Udah tetep kayak gini tuh, langsung hijab hijab Jadi pas pakai ada deg-degan atau ada ragu atau misalnya kemahannya fans aku atau gimana ya audiensnya ketika melihat ini saya ada di depan dengan menggunakan Enggak, malah lebih nyaman Lebih nyaman Lebih nyaman, Alhamdulillah Jadi tempat nyanyi juga jadi lebih Terbatasi ya Ya, terbatasi dengan sendirinya gitu Terus kemudian undangan-undangan juga kayak levelnya naik gitu dengan sendirinya Ya, ya Levelnya naik dengan sendirinya Lebih dihormati sebagai wanita Ya, betul Mohon maaf ya, itu pengalaman aku pribadi gitu ya Mungkin kalau yang lain ada pengalaman lain kan aku gak tau Ya, tapi itu yang Diana didapatkan Ya, yang aku rasain itu seperti itu lebih nyaman Lebih, apa namanya, lebih santuy aja gitu Lebih asik gitu Ya, betul-betul Enggak ada beban, enggak ada apa asik aja Kelihatan, dari pembawaannya aja udah lebih santuy gitu kan Kan kadang-kadang, ya walaupun memang dia performer Tapi kan kadang-kadang ada juga yang entah itu risih, entah apa Dia mah santai aja Aku sih santai aja Karena dari awal ya itu tadi udah yakin gitu Udah yakin segala sesuatu itu pasti akan ngikutin kalau memang niat kita baik Jadi, kalau misalnya ada omongan kan Anda selalu berhubungan dengan netizen bukan? Berhubungan langsung bukan? Berhubungan langsung, betul Ya, ada yang negatif-negatif kayak gitu Ya, Alhamdulillah dengan sendirinya itu Apa namanya Dengan sendirinya itu ya hilang sendiri gitu Karena bukannya aku mendiamkan karena aku mungkin benar, aku mungkin salah Tapi karena kalau itu memang yang mereka omongin itu Aku tidak seperti itu ya, ya udah biarin aja gitu Itu yang, ya istilahnya untuk meredam semuanya ya lebih baik itu Ya, kalau misalnya kita sama aja kata netizen A lah, B lah Terus kemudian kita menyerangnya dengan apa Nggak akan ada selesainya sih kalau menurutku gitu Gitu juga Dan memang ya Ilmu ya Dari tadi aku melihat begini, melihat terus ya Mengamati Ah saya jauh juga menubah emang Ini sekarang ini lebih Jadi tidak hanya penampilan, pola pikir itu lebih wise banget Iya bener-bener Dulu bapak pecicilah Ya gitu Terus dituntun-tuntun ya ke Om Dimas gitu ya Amar wuh Amar wuh Tapi luar biasa memang semuanya itu membutuhkan waktu ya Perlu waktu untuk bisa sampai di titik ini ya prosesnya ya Tapi memang Alhamdulillah walaupun sebetulnya juga yang namanya itu tadi Bahwa kita sebagai pekerja seni, sebagai penyanyi, dimanapun, kapanpun Sebisa mungkin tetap berkreasi kan gitu Ya, kalau jiwa sih namanya penyanyi kan kangen nyanyi, kangen berkarya gitu Jadi dari dulu memang niatnya berkarya Hanya asumsinya netizen itu yang berbeda-beda Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C Ada yang pernah bilang itu, ini gak? Lipsy gak? Sering Gue ingetin lagi Kalau gue begitu gak dengar suaranya Mau mungkin jiwa mana iya Karena yang kita sudah, yang ada kebanyakan adalah orang itu gitu Orang itu, tapi Iya gitu jiwa mana nih Persis banget ya Betul Nah Soalnya kan kalau dulu ya, kalau dulu misalnya promo radio Itu kan pasti dikasih itu ada minus 1 kan Iya 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 Jadi gak bayang di Akuma itu sama lip sync Tuh kan Iya, beberapa radio juga bilangnya begitu Aduh sedih banget promo seluruh Indonesia kan Ya itu dia Ya jadi dibanding-bandingin terus gitu Kenapa bajunya begini, kenapa bajunya begitu gitu Tapi sekarang udah lepas kan Masih Masih Eh yang dilepas apanya nih? Asumsinya Asumsinya Orang-orang gitu Orang-orang, terus Kamunya sendiri udah merasa Tidak apa-apalah kalau buat aku itu nilai plus kembali bahwa Dia itu satu, bukan penyanyi biasa Yang kedua, dia itu memang masih terkenal Yang ketiga, dia itu masih berkarya dan ingin menghibur Urusan orang suka, gak suka Orang mau ngomongin sehingga CEO, sehingga si itu Itu hak mereka Tapi yang pasti dia sebagai pekerja seni bisa tetap berkarya Dan tetap ada di sini levelnya Betul, betul, betul Di sini mah curhatnya vulgar Iya bener, jadi memang niatnya juga dari awal memang mau berkarya gitu Jadi kalau misalnya netizen masih Ya wajar aja ya Yang tadi dibilang ya Mau itu Dia menyampaikan A, mau menyampaikan B Kalau kita be wise aja Oh kita juga sama kok Kita bisa mengutarakan sesuatu dengan sesuka hati kita gitu Tapi ya alangkah baiknya dimanfaatkan dengan bijak aja Jangan mengajak orang huru-hara, capek guys Aduh guys Guys Capek juga Tapi eh Ada gak sesuatu yang dari dulu diimpikan sampai sampai ini belum tercapai? Apa ya? Yuk neng Apa ya? Recording sudah Sekarang juga alhamdulillah masih recording terus Karena sama ke pandemi kan Yang di luar negeri juga sudah Sudah ya Iya waktu itu Malaysia, Singapura, Ngetayat Keinginan yang belum tercapai Apa ya? Dulu sempet kepikiran gak sih jadi artis? Enggak Terus ketika Ketika sudah jadi artis kumaha? Rewas Pasti kalau sudah rewas kan punya target Saat itu punya target Ada target itu gak keinginan dua yang sampai sekarang masih terpikirkan dan belum tercapai? Alhamdulillah dikarenakan dari keyakinan itu Thea yang sudah belajar itu Thea Jadi target sekarang adalah gak neko-neko sih cuma pengen bahagia dunia akhirat Amin Amin Ya Allah Tolong bain ya Allah Sini pengen bahagia dunia akhirat ya Allah Ya Allah ajak oca ya Allah Bahagia dunia akhirat ya Allah Bahagia dunia akhirat itu seperti sekarang kita bisa kumpul lagi Ya Di kafe Coba Kebetulan macam apa ini? Iya Alhamdulillah banget Terima kasih lo neng Indri Ya Allah Atur neng Indri Jadi kita mah terima calling-an ya Terima calling-an Di dia Ayah iya Reka diem mal Jadi boys Justru saya juga di aturnya tadi gitu Gua banget senang gua Kurut Masih capek Kan tadi udah pemotretan seharian Jadi ini juga Alhamdulillah dapet baju endorse Ada cowonya gak sih ukurannya Buat kita ya Ya Alhamdulillah temen-temen Waktu itu kan waktu di Jakarta Ada temen-temen untuk levelnya di bisnis Di Bandung sekarang levelnya Apa Alhamdulillah punya temen-temennya ada designer Kemudian model yang lama-lama juga ada gitu Jadi sekarang masih silaturahmi Jadi akhirnya ya sudah kita berbisnis keliling Alhamdulillah Alhamdulillah Nah makanya itu dia Karena waktu itu saya meyakinkan diri Untuk berubah 180 derajat itu ternyata rezeki gak pernah habis Dimudahkan ya Sangat dimudahkan sekali Bahkan dari pertemanan pun memang auto berubah gitu Pasti Auto berubah Ketemu dengan Ya Allah ternyata doa aku dikabulkan ya Aku pengen didekatkan dengan orang-orang yang soleh-soleha Supaya aku juga bisa terus Apa namanya Berada di rules yang lurus Iya Walaupun berat Pasti Pasti Saya juga merasakan berat untuk seperti itu gue ya Iya berat Tapi kalau kita enjoy terus terutama ngerti syukur gitu Sedih ya enjoy ya Enjoy Enjoy bubar Grup bubar Oh ya Allah saya mengingatkan Namanya grupnya enjoy Enjoy Tapi gak enjoy Bubar Tapi itu mah DL kali ya Dulu tawah Aduh enak banget gue yang balikin Makasih loh Halo Halo Jokers Senang banget ya Kalau kita bisa ngobrol dengan seorang penyanyi yang punya prestasi luar biasa Suaranya juga luar biasa Kemudian sekarang sudah istiqomah insya Allah Amin Mudah-mudahan semua keinginan dan harapannya bisa semuanya tercapai Amin Satu hal sebelum kita akhiri obrol ini Karena ini sudah larut malam juga Gak gak kesitu nek Oh enggak Biarkan mereka berfikir Biarkan Jokers Silahkan kalian menebak dulu itu siapa dia Silahkan komentar ya Komen Ada giveaway dari galeri dia nih Jo Yeay ada giveaway Kita kasih hadiah Kalau kalian berhasil menebak siapa dia dulunya Oke Sebelum menjadi Diana Di Kita kasih hadiah Oke aku kasih cluenya ya Dulu album pertama judul lagunya Salah Sendiri Salah Sendiri oke Kemudian ada lagunya Jangan Kau Duakan Jangan Kau Duakan Jangan Kau Duakan Jangan Kau Duakan Oh juga Kang Dodi selingkuh Oh bener Terus Ada Lukaku Lukaku Terus kau dimana Terus Alah sih aku udah diinget-inget Oh Mbak Pisar berarti Jadi aku pengen menghapus tapi aku nyanyi lagunya dia di ikutan Jangan Kau Aku kayak penyanyi maat Jiwa 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 itu jiwa Oke jiwa Diana Ya Sebelum kita closing saya pengen kamu kasih tau atau kasih masukan buat jokers di luar sana Ya Bahwa untuk bisa seperti kamu kan memang juga susah Betul Hal apa yang perlu dilakukan oleh jokers atau viewers kita atau juga pemirsa kita yang bisa kamu kasih apa ya masukkan lah gitu seperti hanya dirimu Oke Jadi kalau memang punya cita-cita jangan takut untuk melangkah Ya kan Yang negatif Yang negatif abaikan yang positif rangkul gitu Dan jadilah kalau memang saya pun netizen karena saya juga punya artis favorit punya penyanyi favorit dan film favorit segala macem standart gitu ya Manfaatkanlah dengan bijak gitu Kalau kita nonton film yang kita sukain manfaatnya apa gitu Bukan kita mesti ngikutin actionnya gimana segala macem gimana Kalau ngikutin itu memang gak pernah ada abisnya gitu ya Jadi jadilah diri sendiri Kemudian kalau memang punya cita-cita kejarlah Kalau memang sudah yakin yakinlah ke hal yang positif Dan jadilah netizen yang bijak Menggunakan medsos yang baik Berbahasa yang baik Karena bagaimanapun kayak kami seniman Itu untuk membuat suatu seni suatu karya itu berfikir keras Walaupun orangnya santuy Tapi otaknya tuh keras untuk berfikir bagaimana cara menghibur orang banyak Salah satu menghibur juga kan membahagiakan orang banyak juga dong Betul Omongan jelama bener temuk ya Eh gak keseh nih mah Neng anjel manusia gak keseh Iya bener Ima bener omongannya Jadi? Dari neng? Kasah kenangan sumpah Kasah tausia ya Kasah kenangan Kasah kenangan Kasah ibu masakini Kau mau iya ending-ending apaan? Sob coba nih terus Ya jadi gunakanlah medsos itu dengan bijak dengan baik Karena bagaimanapun seniman seperti kita itu bukan butuh diakui atau butuh untuk penilaian lebih Tapi kita ini perlu dihargai Bagaimanapun karya yang keluar itu adalah pasti ketulusan dari pribadi kita masing-masing Gitu Jadi Hargailah karya Penonton aja setuju Wah penantannya banyak Jadi hargailah karya Kami para seniman Nikmati hasil karyanya Dan kalo memang mau bersaing bersainglah dengan sehat Jangan gak perlu lah untuk menilai negatif Belum tentu kita juga lebih baik daripada siapa yang kita omongin Yes Itu dia Itu yang selalu disebutkan oleh Dot Man Channel Bener-bener inspiratif Dot Man Channel selalu em-eman ya? Oh enggak juga belum Oh Mudah-mudahan ya Joker sebelum kita akhiri Ya Pertanyaan terakhir Jadi saha etan engan 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 Kan di diri Cek IG nya Diana D.Official Diana D.E.Official Oke Kemudian Youtubenya Diana D.E.Official D.E. gitu Orang Sunda Diana D.Official Youtubenya juga official gitu Coba cek disitu Jadi nama aslinya Ada lah Tadi Cenna mau kasih giveaway ya Aku tengu one handphone Can kak berdang katu Neng Gita mah can kak berdang Gitu Tolong yang mau endorse kita tunggu ya Gita mah ya giveaway nya hihit ya Areng gitu weh Giveaway nya boleh makan sepuasnya di The Night Cafe Yeay Dengan kode Dike Ardila Ya Keluar juga Terima kasih Neng Dianadi Allah Akhirnya Ya Itu dia obrolan kuka dengan Diana D.E.A.A.A.A.A Gak susah diomong juga Terima kasih loh Neng Dianadi Terima kasih Sukses selalu Sehat selalu Tetap berkarya Ya ada request ya Nyanyi Nyanyi-nyanyi Buma Sama itu aku Refriend-refriend Ya, oke Nah aja diinget lagunya tadi Nah, oke Oke, oke Terbaru yang 2020 Iya dong, ini kan lagi dalam rangka promo Yang 2020, Neng Udah deh, masa lalu udah biarkan deh Kita maju ke depan Kita maju ke depan gitu ya Oh yang mau yang itu lagunya? Ibu manajer ya Sedih Ibu manajer pengen kedenger suaranya Bisa ditinggalkan di Kuka Popo Nah, hadiri surat Kita mau episode kedua Mau episode kedua Ada part satu, ada part dua Aduh Aduh Udah pernah ditinggalin? Pak Ih, iya Cok nges, Jok Nah, kita mah jadi tanda tanya Masa seorang yang Dianadi gitu Yang tampilannya seperti ini ditinggalin Dianadi juga manusia, Jok Tapi bukan masalah itu Maksudnya Perasa gitu Ditinggalin Pak Aduh 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 Kita akan bersama lagi di akhir nanti Akhirnya kita bisa dengerin suara kerennya dari Diana Di Saya Denny Jo Saya Dodi Madonza Dan saya Diana Di Mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah watching Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah komen Dan like and share tentunya ya Akhirnya saya pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Joker